Intro Yuhu, hello everybody Akhirnya nih, ada yang ikutin info Netflix gak sih? Sesuai judul, gue mau menceritakan alur cerita film La Casa de Papel Atau bahasa Inggrisnya, Money Heist Season 5 Oke, tanpa bahasa basi, langsung saja ke alur ceritanya Let's go! Uyeh! Penikmat Film Oke, sebelum mulai kita merecap sebentar season 4 sebelumnya Di episode terakhir diketahui Nairobi mati Dan posisi profesor diketahui oleh Inspektor Alicia Hendak ingin mengetahui semua rencana profesor Mulai dari yang utama sampai cadangan Dan film pun dimulai flashback ke masa lalu Sebelum ada kejadian perampokan bam percetakan uang saat Berlin masih hidup Terlihat ada sesosok pria sedang ketemuan dengan Berlin Dan disini diketahui bahwa pria muda itu adalah anak Berlin Mereka berbincang-bincang masa lalu sampai akhirnya mereka pergi makan siang bersama Di sana Berlin mengatakan tujuannya bertemu dengan anaknya bukan untuk mengingat-ingat kebencian Tak lama kemudian istri Berlin pun datang Tatiana yang cantik dari belakang Lalu kembali ke masa sekarang diperlihatkan Tamayo yang sedang berdebat dengan Jenderal Suarez Tamayo ingin meminta bantuan militer namun ditentang oleh Suarez dan Rubiu Bahwa perampokan ini masalah sipil bukanlah hak tentara ikut campur Namun Tamayo mengelak bahwa ini adalah masalah nasional Lalu memanggil Mayor Sagasta untuk datang Di dalam gedung Lisbon atau Raquel Menyuruh timnya untuk segera melelehkan semua emas yang didapat Dan mereka memiliki waktu 3-4 jam Tamayo juga sedang menunggu helikopter yang dipakai Marcela turun Ketika Marcela menurunkan Lisbon Jika kalian lupa Akan saya cerahkan sedikit bahwa cara Lisbon masuk ke gedung Melalui penyamaran menggunakan helikopter Oke, masuk, lanjut Palermo memberi perintah kepada tim peleburan Untuk segera meleburkan emas yang tersisa Bogota yang mendengar perintah yang tiba-tiba itu Mulai panas karena paling tidak membutuhkan waktu 8 jam Namun mau tak mau tim pelebur mencoba melakukannya Di sisi lain Lisbon hendak melapor ke Profesor Namun seperti yang diketahui bahwa Profesor sedang disekap oleh Alicia Tanpa sepengetahuan mereka Di sini Tokyo bertanya kepada Lisbon Mengenai interogasi saat ditenda Dan ia mencurigai bahwa Lisbon memberi informasi kepada mereka Namun Lisbon berhasil meyakinkan Tokyo Alicia mulai menginterogasi Profesor Dengan beberapa pertanyaan bagaimana cara menyelutupkan emasnya dari sana Profesor menjawab dengan melalui saluran pembuangan Namun Alicia belum percaya Hingga memaksa Profesor menjawabnya secara jujur Dengan cara menalinya dengan rantai dan menggelantungkannya di jembatan bangker tersebut Di sisi lain Tamayo mulai menelpon Mayor Sagasta Yang posisinya sedang bera Dan Mayor Sagasta pun setuju untuk membantu sebentar lagi akan menuju ke BKP Tamayo pun mencurigai pasti ada seseorang yang berhianat Alasannya saat Lisbon di interogasi ditenda yang sedikit lagi memberikan informasi Namun secara tiba-tiba ia enggan memberikannya Dan ia mencurigai Alicia namun yang sebenarnya seperti kita tahu Si Cunong ini pelakunya Lalu Tamayo menyuruh Benito tanpa tahu dia pelakunya Untuk mengecek surat email Alicia sebelumnya Serta menyuruh Benito untuk menghentikan autopsi Nairobi Dan menulis laporan bahwa Nairobi ditembak oleh Gandia Agar masyarakat tak mengetahui kebenaran yang asli Ditembak oleh pihak polisi Tamayo Lalu Tamayo diberikan informasi bahwa helikopter yang ditunggangi oleh Marcella Sebentar lagi akan turun Tamayo pun segera mengirim pasukan untuk ke titik helikopter itu Kembali ke Lisbon Ia sedang mandi dan dibawakan baju oleh Tokyo Tokyo meminta maaf sebelumnya telah mencurigai Lisbon Yang sejatinya ia adalah mantan polisi Namun Lisbon menegaskan bahwa ia tidak akan berhianat Karena ia telah percaya dengan profesor yang sangat dicintainya Pindah ke alur awal film saat Berlin bertemu dengan anaknya Di sana Tatiana, Rafael, dan Berlin berbincang-bincang Dan saat Tatiana ke belakang Berlin pun mulai marah kepada anaknya Karena anaknya melihat Tatiana secara terus menerus Namun Rafael menegaskan bahwa ia tidak menyukainya Karena Tatiana adalah ibu dirinya Namun jika situasinya berbeda Ya dia akan menyukainya Lalu kembali ke klopik utama Alasan Berlin mengajak Rafael bertemu dengannya adalah bahwa ia ingin mengajak Rafael untuk merampok Namun Rafael menolak karena ia adalah orang yang jujur Namun Berlin pun menegaskan bahwa alasan ia menyokolahkan Rafael sampai insinyur elektro Dengan gelar sajana keamanan saya beri ya demi keuntungannya disendiri Mendengar hal itu, Rafael pun kaget bahwa ayahnya sejahat itu kepada dirinya Namun Berlin membujuknya dengan kata-kata manis yang akhirnya Rafael pun ikut dengan merencana mereka Kembali lagi di waktu utama Profesor ternyata telah membuat rencana agar Marcella tidak ketahuan saat turun dari helikopter Anggota kepolisian pun datang dan bertemu dengan anggota profesor yang menyamar jadi petani disana For your information, yang tua ini adalah ayah dari Julia atau Manila teman Denver Yang ikut juga dalam perampokan Lalu polisi pun kebingungan tidak ada seseorang pun disana Dan rencana profesor adalah dua anggota itu Disuruh untuk melabui petugas-petugas yang datang Dengan memberikan informasi-informasi yang ngacok Dan pembicaraan yang menyebalkan Sebagai satu-satunya saksi Ya mereka memberikan informasi palsu bahwa Marcella pergi dengan mobil yang telah dijemput oleh seseorang Dengan model mobil pemakanan berwarna merah Nah disini pintarnya profesor Yang dimana profesor itu membuat Tamayo seolah-olah mendapatkan petunjuk Yang sebelumnya mobil itu digunakan oleh profesor Saat untuk mengeluarkan Lisbon Yang akhirnya mereka segera pergi mencari mobil tersebut Setelah menemukan mobilnya mereka mulai mencegatnya Namun yang terjadi adalah Seseorang yang telah direncanakan profesor Jauh saat Lisbon dijemput olehnya Ketika salah satu polisi itu sedang menjaga saksi Yaitu dua anggota profesor tadi Anggota profesor pun membuat alasan Bahwa akan kembali mengurus pertenakannya Agar mereka tidak ketahuan bahwa informasi yang diberi adalah informasi palsu Dan terkuaklah Marcella hanya duduk santai di mobil Tanpa hambatan lalu pergi dari sana Di sisi lain profesor pun dihubungi lagi oleh Lisbon Bahwa rencana mengamankan Marcella telah sukses Dan akan melanjutkan rencana selanjutnya satu jam lagi Namun profesor berkata tidak ada rencana ekstrasi emas lagi Dan memberitahu bahwa ia sekarang sedang disadra oleh Alicia Dan Alicia pun menyapa mereka Dan sekarang mereka pun berimprovisasi tanpa adanya profesor Lalu tak lama kemudian Mayor pun datang dengan pasukannya Dan episode satu pun berakhir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!